Bangau Sakti Jilid 60 Setelah Choyong melesat pergi, Li Chenglun masuk ke dalam kereta, ia memeriksa nadi Kunlun Semcu. Ternyata nadi mereka berdenyut cepat dan aneh, tapi tidak ada tanda-tanda terluka. Li Chenglun tidak habis berpikir kemudian ia kembali ke tempat duduk lalu melanjutkan perjalanan. Tak terasa delapan hari telah berlalu, dalam hari-hari itu ia terus memikirkan B.E. Kun Bu ia tidak berani membebaskan totokan di tubuh Kunlun Semcu. Karena badan Kunlun Semcu tidak bisa bergerak, maka ia harus menyuap mereka dengan buah-buahan dan makanan lainnya. Meskipun ia berdiri di hadapan Kunlun Semcu, tapi mereka bertiga sama sekali tidak mengenalinya, sungguh duka hatinya menyaksikan itu. Hari ini ketika sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ia mendengar suara ngung-mung di belakangnya. Suara itu amat aneh dan sangat menyeramkan Li Chenglun merinding mendengar suara itu, kemudian ia menoleh ke belakang, tapi tidak melihat apapun padahal suara itu sudah makin dekat. Tak seberapa lama kemudian, kereta kuda itu menikung, pada saat itu terdengar pula suara derap kaki kuda yang amat cepat. Suara ngung-mungan itu pun terdengar makin jelas membisinkan telinganya. Sebal seru Li Chenglun dalam hati. Tampak dua ekor kuda berlari laksana kilat di belakang kereta kuda Li Chenglun, gadis itu menoleh ke belakang, kedua ekor kuda itu sudah makin mendekat dan tampak dua orang menunggang kuda-kuda itu. Karena kedua ekor kuda itu berlari begitu cepat, Li Chenglun segera menghentikan kereta kudanya 4i pinggir jalan, untuk memberi kesempatan kedua ekor kuda itu berlau. Setelah itu ia memandang ke arah kedua penunggang kuda itu. Kedua orang itu mengenakan pakaian serba putih, ketika melihat wajah kedua orang itu, Li Chenglun menjerit kaget. Ha-ha-ha. Ternyata kedua orang itu mengenakan kedok kulit manusia, yang menyeramkan kedok itu menyerupai muka setan iblis yang bertaring panjang. Li Chenglun mengerutkan kening, ia merasa pernah menyaksikan muka setan iblis tersebut itulah yang membuatnya terengang. Akhirnya ia teringat juga, tanda hijau di punggung Tongling Tojin dan Hian Chengtoti yang persis seperti kedok itu. Hati Li Chenglun tersentak kalau saat ini masih bersama B.E. Kun Bu, tentu ia tidak akan merasa terkejut maupun takut tapi saat ini, ia cuma seorang diri, kalau ada apa-apa, ia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Tidak lama lagi akan tiba di Gunung Kuat Chongsan, jadi tidak mau banyak urusan. Oleh karena itu, ia menggerakkan tali kendali kuda, tak lama kereta kuda itu pun mulai meluncur di saat bersamaan, salah seorang penunggang kuda itu menjulurkan tangannya untuk memegang pinggiran kereta, bukan main kuatnya tenaga orang itu, seketika juga kereta kuda itu tidak bisa bergerak. Li Chenglun terkejut menyaksikan tenaga orang itu, tapi juga amat gusan. Eh, engkau mau apa tanyanya? Orang itu menatap Li Chenglun dengan mata mendelik, sehingga membuatnya merinding seketika. Kenapa kalian tidak membiarkan aku pergi? Tanyanya kemudian. Orang yang memegang pinggiran kereta tertawa dingin menyusul terdengar pula suara krek, kayu di pinggiran kereta itu telah patah, sehingga kereta itu menjadi miring. Li Chenglun nyaris terjatuh, untung ia masih sempat meloncat ke atas. Di saat itu pula ia teringat pada Kunlun Semcu yang tak bisa bergerak di dalam kereta, ia cepat-cepat menghunus pedangnya sambil melayang turun. Akan tetapi, ia sudah terlambat karena orang itu telah membuka pintu kereta, dan tampak Kunlun Semcu tergelinding keluar. Li Chenglun tidak tahu siapa kedua orang itu, namun ia yakin bahwa kedatangan mereka karena Kunlun Semcu. Ketika melihat Kunlun Semcu tergelinding keluar, cemaslah hati gadis itu. Jangan ganggu mereka. Pedangnya bergerak, jurus Xiaoq Sih Tianlem pun dikeluarkannya untuk menyerang orang itu. Bukan main cepatnya gerakan pedang Li Chenglun, di saat ujung pedang itu hampir menusuk bahu orang tersebut mendadak orang itu bersyul aneh sambil melesat ke atas beberapa depa, sehingga pedang Li Chenglun menyerang tempat kosong. Li Chenglun terkejut sekali ketika menyaksikan gerakan orang itu, ia lalu bergerak cepat ke hadapan Kunlun Semcu. Orang yang lesat ke atas itu tertawa panjang sambil melayang turun, temannya segera memberi isyarat mereka berdua lalu mengangkat trompet yang bergantung di dada, kemudian meniutnya tiga kali. Ngung, ngung, ngung. Suara itu sangat menusuk telinga dan menggetarkan hati. Li Chenglun mengira mereka mengerahkan semacam ilmu. Maka ia segera menghimpun hawa murninya agar dirinya tidak terpengaruh. Suara itu memang kedengaran amat lihai, tapi Li Chenglun tidak merasakan apa-apa, otomatis membuatnya terheran-heran. Di saat itu pula kedua orang tersebut meniup trompet lagi tiga kali, tiba-tiba Li Chenglun merasa ada desiran angin yang amat dasyat di belakangnya itu sungguh di luar dugaannya. Di hadapannya hanya ada dua musuh, tetapi kenapa masih ada serangan gelap di belakangnya sedangkan Kunlun Semcu masih dalam keadaan tertotok tidak bisa bergerak. Li Chenglun ingin berkelit namun sudah terlambat sebab punggungnya telah kena pukulan. Bu, untung lewekangnya sudah mengalami banyak kemajuan sebelum punggungnya terhantam. Tanpa pukulan itu, ia telah menghimpun tenaga murni untuk melindungi deirinya. Pukulan itu membuat Li Chenglun terhuyung-huyung ke depan, bahkan nyaris terjatuh. Pada waktu bersamaan, ia pun melancarkan serangan Cho An Yun Chai Goat, menembus awan memetik bulan, ke arah orang berbaju putih yang berdiri di hadapannya. Orang itu meloncat mundur Li Chenglun menggunakan kesempatan itu untuk menoleh ke belakang. Begitu menoleh, Li Chenglun nyaris jatuh duduk seketika, ternyata di situ berdiri tiga orang, yakni Kunlun Semcu sementara Hian Chengtoti yang sedang menurunkan tangannya. Itu membuktikan bahwa orang yang melancarkan serangan gelap itu Hian Chengtoti yang sedangkan wajah mereka tampak aneh sekali, meringis dan menyeringai. Li Chenglun tidak mengerti kenapa mereka bisa bergerak. Padahal tubuh mereka telah ditotok oleh Beg Kun Bu. Toa Supek, Ji Supek, Suhu panggilnya kaget. Walau Li Chenglun telah memanggil mereka bertiga, tapi ketiga orang itu tetap berdiri mematung di tempat. Sedangkan kedua orang berbaju putih berteriak aneh, kemudian secepat kilat melancarkan serangan ke arah Li Chenglun. Li Chenglun merasa ada angin pukulan di belakangnya, maka ia segera menggerakkan pedangnya mengeluarkan jurus Ciok Foh Tianteng, Batu pecah langit kaget, pedangnya berkelebatan menghadang serangan kedua orang berbaju putih. Setelah mengeluarkan jurus itu, tangan kirinya pun bergerak ke arah bahu salah seorang berbaju putih, itulah pukulan tangan kosong yang diajarkan Liong Jiok Pin berdasarkan buku catatan silat Sam Im Sini. Pukulan tangan kosong itu berhasil menghantam jalan darah di bahu orang berbaju putih tersebut. Orang berbaju putih itu menjerit-jerit sambil meloncat mundur lengannya sudah tidak bisa bergerak lagi. Orang berbaju putih yang satu lagi juga meloncat mundur kemudian mereka berdua bersyul aneh terus-menerus. Setelah berhasil dengan pukulan itu, Li Chenglun tampak bersemangat sekali, badannya bergerak ke depan. Namun di saat badannya bergerak, kedua orang berbaju putih kembali meniup trompet suara ngungungan pun terdengar lagi, seketika itu juga berkelebat tiga sosok bayangan ke arah Li Chenglun dan langsung mengurungnya, tiga sosok bayangan itu ternyata Kunlun Sam Chu. Guru, anak Loon. Tanda petik. Belum juga gadis itu usai mengucap, Giyok Chin Chu sudah menggerakkan pedangnya menyerang dengan jurus Hun Hoa Soh Liu, dahan bergoyang bunga bertaburan. Sebetulnya Li Chenglun tidak mau bertarung dengan burunya, namun jurus itu amat mendesaknya, sehingga ia terpaksa menangkis dengan jurus yang sama. Terang. Kedua pedang itu beradu dan masing-masing mundur selangkah di saat itu, Tong Leng Tojin dan Hian Chengtot yang juga sudah menyerangnya. Li Chenglun terkejut dan juga berduka, ia tahu jelas Kunlun Sam Chu adalah tokoh tua yang gagah dan lurus, tidak mungkin mereka akan turun tangan terhadap dirinya, namun kini mereka menyerangnya, itu pertanda mereka sudah tidak waras lagi. Gadis itu pun tahu, kalau ia terus-menerus bertarung dengan Kunlun Sam Chu, akhirnya pasti sama-sama celaka. Oleh karena itu, ketika Tong Leng Tojin dan Hian Chengtot yang menyerangnya, ia cuma meloncat mundur menghindari serangan-serangan mereka. Akan tetapi, muncul lagi serangan dari Betakang, tanpa menghiraukan serangan itu, Li Chenglun melesat ke arah kedua orang berbaju putih seraya membentak. Kalian berdua sedang berbuat apa? Kemudian diri susul pula dengan serangan beruntun dari tiga jurus Hun Kong Kiam Hoat, yakni jurus Chok Foh Tian Teng, Batu Pecah Langit Kaget, Uh Chian Yun Esau, Kabut Sirna Awan Buyar, dan jurus Si Hang Hang Siao, Angin Puyuh Berdesir. Ketiga jurus ilmu pedang itu menciptakan puluhan bayangan pedang mengarah pada kedua orang berbaju putih, sehingga mereka berdua terdesak mundur pada jurus ketiga, terdengarlah suara jeritan aneh dari orang berbaju putih yang terluka bahunya tadi, ternyata bahunya tertusuk lagi oleh pedang itu. Li Chenglun tidak berhenti sampai di situ, ia masih menyerang mereka dengan jurus-jurus ilmu pedang Hun Kong Kiam Hoat, Akan tetapi, kedua orang berbaju putih itu mendadak melesat ke atas punggung kuda masing-masing, lalu meniup trompet aneh itu tiga kali. Gadis itu ingin mengejar mereka, namun mendadak Kun Lun Sem Chu memekik aneh, sedangkan kedua orang berbaju putih telah melarikan kuda masing-masing, Kun Lun Sem Chu pun melesat mengikuti mereka, kejadian itu sungguh mengejutkan Li Chenglun, dan kemudian secepat kilat ia memutuskan tali kereta dengan pedangnya, lalu meloncat ke atas punggung kuda dan menepuk badan kuda itu. Kuda itu meringkik dan langsung berlari kencang ke arah kedua orang berbaju putih, padahal Li Chenglun tahu kalau Kun Lun Sem Chu telah dikendalikan oleh kedua orang berbaju putih itu kalau ia berhasil menyusul mereka, mungkin dirinya yang bakal celaka. Tapi mengingat B.E. Kun Bu yang menyerahkan Kun Lun Sem Chu padanya untuk dibawa ke Gunung Kuat Cong San, maka ia harus bertanggung jawab tentang itu. Sesungguhnya kini kepandayan Li Chenglun telah berada di atas Kun Lun Sem Chu, sebab mendapat petunjuk dari Pek Yun Hui dan Nasyao Tiap. Berhubung rasa tanggung jawabnya terhadap B.E. Kun Bu, maka ia mengambil keputusan untuk mengejar Kun Lun Sem Chu. Lewat 5-6 mil kemudian, Li Chenglun melihat Kun Lun Sem Chu berlari-lari mengikuti kedua orang berbaju putih yang menunggang kuda, namun gadis itu masih tertinggal jauh, sehingga ia berteriak-teriak memanggil Kun Lun Sem Chu. Akan tetapi, Kun Lun Sem Chu tetap berlari mengikuti kedua orang berbaju putih, ketika hari mulai senja, Kun Lun Sem Chu dan kedua orang berbaju putih memasuki sebuah rimba. Li Chenglun girang, karena kuda tidak bisa berlari cepat di dalam rimba, maka gadis itu meninggalkan kudanya, lalu mengejar mereka menggunakan ilmu Gin Kang, tapi mendadak ia mendengar suara siulan tiga kali di dalam rimba. Tak lama muncullah tiga orang yang langsung menyerang Li Chenglun dengan golok. Gadis itu terkejut bukan menia menggerakkan pedangnya secepat kilat menangkis ketiga golok itu. Terang, terang, terang. Walau ia berhasil mematahkan serangan-serangan itu, namun keringat dinginnya mengucur. Ketiga orang itu bersyul aneh lagi lalu dengan serentak menyerang Li Chenglun. Padahal Li Chenglun ingin lekas-lekas mengejar Kun Lun Sem Chu, tapi tiga orang berilmu golok aneh itu menghadangnya, sehingga tidak dapat melepaskan diri dan terpaksa bertarung. Tak terasa pertarungan mereka telah melewati tiga puluh jurus lebih, namun Li Chenglun belum melihat jelas wajah ketiga orang itu, sebab begitu muncul, ketiga orang itu langsung menyerangnya, sehingga Li Chenglun harus menangkis dan berkelit. Mereka terus bertarung sampai hari sudah mulai gelap, pertarungan sudah melewati lima puluh jurus lebih, namun Li Chenglun tidak bisa menerka berasal dari golongan mana ilmu golok mereka. Semakin bertarung, Li Chenglun semakin di atas angin, dan barulah bisa melihat wajah mereka, ternyata mereka juga mengenakan kedok kulit manusia, dan berpakaian serba putih. Li Chenglun menarik nafas lega, sebab mereka bertiga segolongan dengan kedua orang berbaju putih, yang menunggang kuda tadi, asal bisa mengalahkan mereka bertiga, tentunya bisa memaksa mereka untuk memberitahukan golongan mereka dan kemana perginya Kunlun Semcu. Karena berpikir demikian, Li Chenglun lebih bersemangat dan langsung menggerakkan pedangnya secepat kilat, orang berbaju putih yang di hadapan Li Chenglun meloncat mundur, namun terpeleset jatuh. Li Chenglun tidak menyianyikan kesempatan itu, laksana kilat ia menyerang orang berbaju putih yang terjatuh, tapi di saat bersamaan, berkelebat pula sinar golok ke arahnya, ternyata kedua orang baju putih lainnya menyerangnya dari arah kiri dan kanan. Li Chenglun jadi batal menyerang orang baju putih yang terjatuh itu, ia terpaksa mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan-serangan tersebut dengan jurus pet hang hang ih, hujan angin delapan penjuru. Terang. Terang. Kedua golok itu tertangkis, bahkan sekaligus membuat kedua orang berbaju putih itu terpental mundur beberapa langkah. Li Chenglun memutarkan badannya, maksudnya ingin menyerang orang berbaju putih yang terjatuh tadi, namun di saat bersamaan, orang baju putih itu telah mengayunkan goloknya ke leher Li Chenglun, ternyata ia tadi cuma berpura-pura jatuh, agar Li Chenglun lengah padanya. Memang tidak salah, Li Chenglun sama sekali tidak menyangka. Maka betapa terkejutnya gadis itu. Lagi pula golok itu telah mengarah lehernya, sungguh bahaya dirinya di saat ini. Bagaimana ke leher Li Chenglun menghindar? Tidak ada jalan lain kecuali menarik dirinya ke belakang sedangkan ujung. Golok itu melewati leher Li Chenglun cuma berjarak setengah jengkal. Seandainya gadis itu terlambat menarik dirinya ke belakang, saat ini lehernya pasti sudah putus. Setelah menarik menyurut ke belakang, dan ketika golok itu melewati lehernya, ia pun menerobos maju sambil menjulurkan tangan kirinya itulah jurus tangan kosong Semim Sinni. Orang berbaju putih itu tertegun, karena goloknya tidak dapat menebas leher Li Chenglun, bahkan gadis itu balas menyerangnya dengan tangan kosong. Karena tertegun, maka orang berbaju putih itu tidak sempat berkelit lagi, sehingga jalan darah di lengannya tertotok oleh jari Li Chenglun. Kerek! Mungkin lengan orang berbaju putih itu telah patah, ia terhuyung-huyung ke belakang lalu jatuh. Li Chenglun langsung melesat ke arahnya, kemudian mencengkeram nadinya, maksud gadis itu ingin bertanya padanya di mana kunlun Semcu. Ketika ia baru mau membuka mulut bertanya, kedua orang berbaju putih yang terpental tadi telah menyerangnya. Li Chenglun terpaksa melepaskan cengkeramannya di nadi orang berbaju putih, yang satu itu, lalu berkelit ke samping. Tapi kedua orang itu telah mundur salah seorang segera melesat ke arah temannya yang terluka, langsung memapahnya dan sekaligus melesat ke dalam rimba, begitu pula orang berbaju putih yang lain, juga melesat ke dalam rimba. Bagaimana mungkin Li Chenglun akan membiarkan mereka kabur? Ia segera mengerahkan ginkangnya mengejar mereka, begitu memasuki rimba itu, ia terheran-heran, karena di dalam rimba itu amat sunyi, sepertinya tidak ada orang sama sekali, padahal mereka bertiga baru melesat ke dalam. Lagipula salah seorang dari mereka telah terluka, bagaimana? Mungkin mereka bisa kabur begitu cepat? Mungkinkah mereka bersembunyi di suatu tempat? Pikir Li Chenglun. Setelah berpikir demikian, ia tidak menggunakan ginkang lagi, melainkan melangkah biasa sambil menengok ke sana-sini. Tiba-tiba terdengar suara di depan, giranglah Li Chenglun. Ketika ia baru mau melesat ke arah suara itu, mendadak tempat itu berubah gelap, ternyata ada gumpalan awan hitam menutupi bulan di langit. Karena itu, Wei Chenglun terlambat sehingga sudah tidak tahu di mana arah suara itu. Tak lama kemudian, tempat itu berubah agak terang lagi, karena awan hitam telah melewati bulan di langit sedangkan Li Chenglun sudah keluar dari rimba itu. Tampak sebuah jalan besar di situ, tapi tidak kelihatan bayangan ketiga orang berbaju putih. Li Chenglun penasaran sekali. Ia yakin, ketiga orang itu tidak mungkin pergi melalui jalan besar, sebab mereka bertiga harus menghindarinya. Tapi Li Chenglun juga tidak tahu arah mana yang mereka tempuh. Akhirnya ia terpaksa menuju jalan besar itu, lalu mengerahkan gingkangnya. Kaka akhirnya beberapa mil kemudian, tampak sebuah jalan kecil memblok ke kiri. Wei Chenglun berhenti di situ, lalu memperhatikan jalan kecil itu. Terlihat enam buah tapa kaki di situ. Giranglah Li Chenglun, itu pertanda ketiga orang berbaju putih melalui jalan kecil tersebut. Segeralah ia mengerahkan gingkang mengejar. Akan tetapi, hingga hari mulai terang, Li Chenglun masih belum berhasil mengejar ketiga orang itu, maka ia berhenti sambil berpikir tiba-tiba ia tersentak. Jangan-jangan ke enam tapa kaki itu merupakan suatu tipuan belaka, agar dirinya mengejar di situ. Wajahnya langsung berubah murung, ia tidak menyangka kalau dirinya akan terjebak oleh tapak-tapak kaki itu. Sedangkan Gunung Kuat Chongsan sudah dekat ia menjadi putus asa, bagaimana mungkin dapat menemukan Kunlun Semju lagi? Lebih baik langsung. Menuju Gunung Kuat Chongsan menemui Pek Yunhui, sekaligus berunding dengannya pikiru E Chenglun sambil mengerahkan gingkangnya menuju Gunung Kuat Chongsan. Hari berikutnya, Li Chenglun telah tiba di Gunung Kuat Chongsan, ia terus mengerahkan gingkangnya menuju keguatian Kie Chinjin, setelah mendekat, terdengar suara alunan suling yang amat memiluka. Li Chenglun segera melesat ke tempat itu, tampak Giyok Xiao Siancu duduk di atas batu sambil meniup suiing. Kakak Giyok Xiao, kakak Pek ada seru Li Chenglun. Giyok Xiao Siancu berhenti meniup suling, lalu menoihkan kepalanya, ia tertegun ketika melihat Li Chenglun. Eh! Nonalon Giyok Xiao Siancu menatapnya dengan penuh keheranan kenapa engkau meninggalkan Gunung Taisan. Ya, Li Chenglun mengangguk kakak Pek ada di dalam gua. Tiba-tiba air muka Giyok Xiao Siancu berubah, lalu membalikkan badannya, ia mulai meniup suling lagi, sama sekali tidak meladani Li Chenglun. Begitu melihat sikap Giyok Xiao Siancu, heranlah Li Chenglun, karena selama ini Giyok Xiao Siancu tidak pernah bersikap demikian terhadapnya. Kakak Giyok Xiao gadis itu mendekatinya, kenapa sih hengkau? Kok tidak mau meladani ku? Nonalon sahut Giyok Xiao Siancu dingin, ternyata cintamu terhadap B.E. Kun Bu cuma merupakan cinta palsu. Eh Li Chenglun terkejut. Kakak Giyok Xiao, apa maksudmu itu? Engkau dan Nasyao tiap berdua telah berjanji akan menemani B.E. Kun Bu selama-lamanya di tempat itu, namun kini justru engkau seorang diri kemari itu membuktikan bahwa cintamu itu palsu. Kakak Giyok Xiao Li Chenglun tersenyum. Engkau masih bisa senyum bentak Giyok Xiao Siancu gusar kalau aku tidak memandang nona pek, engkau sudah kuhajar sekarang. Kakak Giyok Xiao Li Chenglun tersenyum lagi seraya berkata, engkau jangan salah paham, aku bukan gadis macam itu. Kalau begitu, kenapa engkau kemari tanya Giyok Xiao Siancu dengan kening berkerut? Kakak Giyok Xiao Li Chenglun memberitahukan. Kakak Bu tidak mati. Ketika mendengar itu, Giyok Xiao Siancu nyaris meloncat ia memandang Li Chenglun dengan matah, tak berkedip. Engkau, engkau bilang apa tanyanya? Aku bilang kakak Bu tidak mati, dia masih hidup segar bugar. Ba, bagaimana dia bisa tidak mati? Beritanya Giyok Xiao Siancu heran, bukankah engkau yang menyaksikan kematiannya? Kakak Giyok Xiao, sungguh panjang kalau dituturkan, ujar Li Chenglun, mari kita masuk menemui kakak Pet dulu, barulah aku menuturkannya. Ayo Giyok Xiao Siancu menarik Li Chenglun. Ketika menikung di sebuah tebing, muncullah pang Siunhui. Begitu melihat Li Chenglun, ia pun terbelalak. Cepat beritahukan pada nona Pek, bahwa B.E. Kun Bu tidak mati. Ujar Giyok Xiao Siancu. Apa mendadak muncul Pek Yunhui dengan wajah berseri? Kakak Pek Li Chenglun langsung menubruknya, dan sekaligus mendekap di dadanya, kakak Bu tidak mati, dia sudah mau kemari, kalau dia sudah datang dia pasti menyalahkan aku karena tidak bisa menjaga guru dan supek. Ucapannya yang tiada ujung pangkal itu membuat Pek Yunhui, Giyok Xiao Siancu dan Pang Siuie melongo. Adik Lon, engkau bilang apa? Di mana Xiao tiap tanya Pek Yunhui? Aku tidak tahu. Kakak Pek, aku, aku menghadapi suatu masalah yang amat aneh, yang membuatku resah sekali. Adik Lon Pek Yunhui tersenyum, engkau menghadapi masalah aneh yang bagaimana? Beritahukanlah perlahan-lahan. Aku. Wajah Li Chenglun kemerah-merahan, barulah. Ia sadar telah mengucapkan yang tiada cenderungannya. Kita masuk dulu ajak Pek Yunhui. Mereka bertiga memasuki gua Tian Kie. Setelah mereka duduk, Li Chenglun bertanya. Kalian bertiga, siapa tahu apa artinya Mokui Ciehyei? Pek Yunhui, Giyok Xiao Siancu dan Pang Siuiei tertegun, mereka bertiga saling memandang dan menyahut serentak. Tidak tahu. Adik Lon ujar Pek Yunhui kemudian tuturkanlah Kher bagaimana engkau bertemu B.E. Kunbui. Li Chenglun mengangguk lalu menutur tentang pertemuannya dengan Cho Hyeong, bagaimana kematian Kim Hun Toko Lam Kiong Siu, berikut Mokui Ciehyei, perbatasan setan iblis, dan lain sebagainya. Ketika mendengar Nahai Peng berubah tidak waras, Pek Yunhui, Giyok Xiao Siancu dan Pang Siuiei tampak terkejut sekali. Setelah Li Chenglun usai menutur, mereka bertiga sama sekali tidak bersuara, berselang sesaat, barulah Pek Yunhui membuka mulut berkata pada Giyok Xiao Siancu, Engkau paling berpengalaman dalam rimba Persilatan, tahukah engkau apa artinya Mokui Ciehyei? Aku tidak tahu. Giyok Xiao Siancu mengjeleng kepala. Kedengarannya seperti nama suatu tempat, tapi tidak pernah mendengar tentang tempat itu. Berdasarkan apa yang dituturkan Nonalon tadi, kaum pedagang itu pasti tahu jelas tentang rahasia tersebut. Sayangnya pada waktu itu Nonalon tidak bertanya pada orang tua itu, Ujart Pang Siuiei. Tidak apa, Ujart Pek Yunhui setelah berpikir sejenak kelima orang berbaju putih itu pasti ada hubungannya dengan Mokui Ciehyei. Kita tunggu kedatangan Kun Bu, barulah kita mengambil suatu keputusan. Giyok Xiao Siancu, Pang Siuiei dan Licheng Lo mengangguk. Licheng Lo sudah lelah sekali, maka ia segera tidur. Bab ke-57 pertama kali Pek Yunhui jatuh di bawah angin. Keesokan harinya, begitu bangun dari tidurnya, Licheng Lo langsung keluar untuk menunggu B.E. Kun Bu, namun, sampai tiga hari lamanya, B.E. Kun Bu belum juga datang, itu membuat hati Licheng Lo jadi resah sekali, Pek Yunhui pun begitu, tapi ia masih bisa berlaku tenang. Licheng Lo menunggu sehari lagi, tapi B.E. Kun Bu tetap tidak muncul. Gadis itu menjadi cemas dan mulai tiada nafsu. Makan wajahnya pun tampak muram sekali. Pek Yunhui berpikir, kalau terus begini juga tiada gunanya. Maka pada hari ke HMA, ia berpesan pada Giyok Xiao Xiancu dan Pang Sunhui, harus menjaga di depan gua Tianqi. Kalau B.E. Kun Bu datang, suruh dia menunggu di dalam gua, jangan pergi ia dan Licheng Lo berdua akan pergi mencari B.E. Kun Bu, paling lama setengah bulan pasti kembali ke gua Tianqi. Padahal sesungguhnya, Giyok Xiao Xiancu ingin ikut mereka, namun B.E. Kun Hu telah berpesan begitu, maka ia terpaksa menurut. Keesokan harinya sebelum hari terang, B.E. Kun Hu dan Licheng Lo sudah berangkat. Hati Licheng Lo sama sekali tidak bisa tenang, dalam perjalanan ia terus-menerus bertanya padat B.E. Kun Hu. Kakak Bu tidak akan terjadi sesuatu di luar dugaan kan? Sesungguhnya B.E. Kun Hu juga tidak habis berpikir, karena urusan tersebut sangat aneh. Ketika melihat Licheng Lo begitu gelisah, ia terpaksa menghiburnya. Adik Lo, B.E. Kun Bu pernah mengalami kesulitan di dalam isanapit Siakiong, tapi dia toh bisa selamat nah, kini apa yang kau khawatirkan? Mudah-mudahan begitu ucap Licheng Lo sambil menarik nafas panjang, yaah selanjutnya aku tidak mau berpisah dengan kakak Bu lagi. Adik Lo, B.E. Kun Hu tersenyumf engkau yang bersalah dalam hal ini. Kok aku yang bersalah? Tanya Licheng Lo keheranan. Siapa suruh engkau berpisah dengan dia? B.E. Kun Hu tersenyumf engkau yang bersalah dalam hal ini. Kenapa aku tidak bisa tidak menurut perkataannya? Sahut Licheng Lo dengan wajah agak kemerah-merahan. Adik Lo ujar peruk Lung Hu setelah berpikir sejenak ada satu urusan yang aku sungguh tidak mengerti. Urusan apa? Tanya Licheng Lo heran. Engkau bilang pernah melihat di atas pintu gua di dasar telaga kering itu terdapat tulisan SEM 2M Sian Ho benar. Kalau begitu, ketika engkau melihat Co Hiong, apakah dia tampak bersikap aneh? Tidak juga, jawab Licheng Lo seraya berpikir, kemudian melanjutkan dia cuma bilang mulai sekarang akan mendampingi Nyonya So dan putrinya di kuil yang SEM M, tidak mau berkecimpung di dalam rimba persilatan lagi. Hektometer dengus Pek, Yun Hui dingin, kakak Pek Licheng Lo menatapnya heran. Kenapa engkau mendengus? Aku pikir Co Hiong yang begitu licik dan jahat, bagaimana mungkin akan tinggal di kuil itu? Pasti ada sebabmu sebabnya. Kakak Pek, untuk sekarang ini kita tidak perlu mempedulikannya, ujar Licheng Lo. Setelah kita keluar dari Gunung Kuat Chong San ini, kemana kita mencari orang-orang berbaju putih itu? Adik Lon Pek, Yun Hui tersenyum getir, terus terang, aku pun tidak tahu harus kemana mencari mereka, kita ikuti keadaan saja. Ya, Licheng Lo mengangguk. Ketika hari mulai petang, mereka berdua hampir tiba di kaki Gunung Kuat Chong San sepanjang jalan, tak henti-hentinya Licheng Lo menarik nafas dan berkeluh kesah. Pek, Yun Hui ingin menghiburnya, tapi pada waktu bersamaan, dari tempat yang tidak begitu jauh di depan, terdengar suara jeritan yang memilukan. Begitu mendengar suara jeritan itu, Pek, Yun Hui dan Licheng Lo tertegun, lalu bersama melesat ke tempat itu. Ketika mereka melesat, masih terdengar suara jeritan itu malahan semakin dekat. Tak seberapa lama kemudian, mereka melihat seseorang berlari-lari sambil menjerit, lengan kanannya telah kutung dan masih mengucurkan darah. Hah teriak Licheng Lo dan seketika berdiri mematung di tempat. Ini bukan karena ketakutan, melainkan merasa tidak tega menyaksikan keadaan orang itu. Orang itu berlari ke hadapan Pek, Yun Hui dan Licheng Lo, dalam jarak dua depaan mendadak orang itu terkulai. Nona Pek. Cepat, cepat, ucapnya terputus, kepalanya terkulai dan tidak bergerak lagi. Melihat wajah orang itu, Pek Yun Hui langsung mengenalnya. Oleh karena itu, mereka berdua segera mendekati orang itu, siapa orang itu. Tidak lain Gintai Suseng Kim Eng Hao. Setelah mengetahui orang itu Gintai Suseng, Pek Yun Hui pun tahu ada urusan yang tidak beres. Sebab Gintai Suseng tadi kelihatan ingin menyampaikan sesuatu, namun cuma mengucapkan cepat saja. Kepandayan Gintai Suseng tidak rendah, namun kini sekujur badannya telah terluka parah, dapat dibayangkan betapa sadisnya orang yang melukainya. Kakak Pek, apakah dia, dia akan mati tanya Li Cheng Loon cemas. Pek Yun Hui segera merabah hidung Gintai Suseng, ternyata masih ada sedikit nafas, dan Pek Yun Hui pun berkata. Dia belum mati, adik Loon. Menolong orang jauh lebih penting, kita harus segera memapahnya keguatian Kie. Padahal Li Cheng Loon ingin cepat-cepat pergi mencari B.E. Kun Bu. Namun ketika melihat keadaan Gintai Suseng begitu parah, ia merasa tidak tega dan harus segera menyelamatkan nyawanya. Baik, Li Cheng Loon mengangguk. Mereka segera membuat sebuah usungan dari dahan pohon, kemudian membawa Gintai Suseng dengan usungan itu. Sepanjang jayan, Gintai Suseng sama sekali tidak bergerak darahnya masih mengucur di sekujur tubuhnya. Walau sedang menggotong, Pek Yun Hui masih terus memeriksa nafasnya, kian lama nafas Gintai Suseng kian lemah, itu membuat mereka berdua harus mengerahkan Ginkang agar lekas-lekas sampai di guatian Kie. Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah sampai di depan guatian Kie. Kebetulan Giyok Siaw Sian Chu dan Pang Siu Wie berada di situ. Ketika melihat Pek Yun Hui dan Li Cheng Loon menggotong seseorang yang berlumuran darah, mereka terkejut. Apakah? Kun Bu terluka tanya Giyok Siaw Sian Chu. Dengan wajah memucat. Bukan, sahut Pek Yun Hui. Giyok Siaw Sian Chu dan Pang Siu Wie menarik nafas lega. Kemudian Giyok Siaw Sian Chu bertanya, siapa orang itu? Pek Yun Hui tidak menyahut, sebab Giyok Siaw Sian Chu sudah melihat orang yang ada di dalam usungan itu, dan seketika juga wajahnya berubah pucat. Giyok Siaw Sian Chu dan Giyok Siaw Sian Chu pernah bersama meniup suling di dalam penjara istana Pitsia Kiong. Bahkan ketika mau berpisah, Giyok Siaw Sian Chu masih mengundang Giyok Siaw Sian Chu pesiar ke Gunung Tai Pasan itu pertanda Giyok Siaw Sian Chu telah jatuh hati padanya. Akan tetapi kini Giyok Siaw Sian Chu terbujur di dalam usungan dengan sekujur badan berlumuran darah, betapa dukanya hati Giyok Siaw Sian Chu. Ia segera mendekati Giyok Siaw Sian Chu lalu merabah hidungnya, ternyata masih ada sedikit nafas, itu cukup melegakan hati Giyok Siaw Sian Chu. Nona Pek, bagaimana kalian bertemu dia tanya Giyok Siaw Sian Chu. Pek Yun Hui memberitahukan, kemudian memandang Giyok Siaw Sian Chu seraya bertanya. Engkau bersedia mengobatinya dan mau menjaganya pertanyaan itu membuat wajah Giyok Siaw Sian Chu langsung memerah, sebab kalau mengobati Giyok Siaw Sian Chu, otomatis harus membuka semua pakaiannya. Giyok Siaw Sian Chu Pek Yun Hui tersenyum di gunung Taisan dia telah menaruh perhatian padamu, lagipu ia engkau wanita rimba persitatan, jadi tidak usah banyak peradaban. Baik Giyok Siaw Sian Chu menganggu aku bersedia mengobatinya dan menjaganya. Usai berkata begitu, Giyok Siaw Sian Chu segera menggendong Gintai Suseng ke dalam salah sebuah ruang di Gua Tian Kie, tidak pedui sekujur badan Gintai Suseng berlumuran. Adik Loh Pek Yun Hui mengarah padanya, dia tadi kelihatan ingin menyampaikan sesuatu, bagaimana kalau kita tanya setelah di asyuman? Baik, Li Cheng Loh mengangguk. Pek Yun Hui dan Li Cheng Loh masuk ke dalam Gua Tian Kie. Mereka menunggu di luar ruang itu. Berselang beberapa saat kemudian, tampak Giyok Siaw Sian Chu berjalan keluar dari ruang itu. Bagaimana keadaan Gintai Suseng tanya Pek Yun Hui? Di badannya terdapat delapan luka bekas tusukan pedang dan golok, jawab Giyok Siaw Sian Chu sambil mengerutkan kening, ah-ah-ah-ah. Bagaimana kera dia dapat meloloskan diri? Pernahkah dia siuman tanya Li Cheng Loh? Tidak, Giyok Siaw Sian Chu menggelengkan kepala, aku telah mengobati luka lukanya, bahkan telah memasukkan obat ke dalam mulutnya. Nafasnya sudah normal, tapi dia masih belum siuman. Apakah dia sama sekali tidak bersuara tanya Pek Yun Hui? Pernah bersuara, Giyok Siaw Sian Chu memberitahukan dia mengucapkan cepat saja. Mari kita ke dalam menengoknya ajak Pek Yun Hui. Mereka bertiga masuk ke dalam ruang itu, sedangkan Pek Yun Hui menjaga di luar gua. Tampak Gintai Suseng berbaring di atas batu wajahnya kelihatan tenang tapi masih pucat pias. Mereka bertiga mendekatinya, Pek Yun Hui memeriksa nadinya lalu lama ia berkata. Lukanya sudah tidak masalah, tapi sementara ini masih belum bisa siuman. Kalau begitu kita harus bagaimana Li Cheng Loh tampak gugup. Kalau dia ada suatu urusan penting. Tanda petik. Ucapan Li Cheng Loh terputus, karena tiba-tiba terdengar suara bentakan di luar gua. Siapa itu? Cepat berhenti yang membentak Pang Siun Hui Yee, yang menjaga di situ. Pek Yun Hui, Giyok Siaw Sian Chu dan Li Cheng Loh tertegun ketika mendengar suara bentakan itu. Giyok Siaw Sian Chu pesan Pek Yun Hui. Engkau tidak boleh meninggalkan Gintai Suseng, adik Lon, mari kita keluar melihat-lihat. Pek Yun Hui dan Li Cheng Loh melesat keluar. Mereka melihat Pang Siu Yee tetap menjaga di luar gua, kelihatan bersiap-siap menghadapi musuh. Beberapa depa di depan, tampak berdiri seorang berpakaian putih wajahnya memakai kedok kulit manusia yang menyerupai muka setan iblis bertaring panjang. Begitu melihat orang berbaju putih itu, Pek Yun Hui dan Li Cheng Loh sudah tahu bahwa orang itu berkepandayan tinggi. Pek Yun Hui maju beberapa langkah, dan Pang Siu Yee segera mendekatinya dan berbisik. Gerakan orang itu amat cepat, tapi setelah kubentak dia pun berdiri diam. Entah dia berasal dari golongan mana. Engkau mundur dulu bisik Pek Yun Hui juga. Engkau dan Li Cheng Loh menjaga di depan gua berjaga-jaga kalau ada orang menerobos ke dalam biar aku yang menghadapi orang itu. Pang Siu Yee mengangguk, lalu mundur ke sisi Li Cheng Loh. Setelah mereka berdua berdiri di depan gua, Pek Yun Hui maju ke hadapan orang berbaju putih seraya bertanya lantang. Anda siapa? Ada urusan apa Anda kemari orang berbaju putih tampak sungkan sekali, ia segera menjura seraya menjawab dengan sopan. Maaf. Siapa aku? Nona tidak perlu tanyai aku kemari cuma menginginkan seseorang. Pek Yun Hui melihat sepasang mati orang berbaju putih itu menyorot rajam sekali, pertanda memiliki Li Wee Kang yang amat dalam. Maka ia pun segera mengerahkan toapan Yok Chin KHAI, hawa murni tenaga sakti, untuk melindungi diri. Penghuni gua Tian Kie tidak begitu banyak, entah Anda menginginkan siapa? Tanya Pek Yun Hui sesungguhnya ia sudah tahu bahwa yang dimaksudkan orang itu, tentu Gintai Suseng. Dia murid dari kuil Ceh Yun Si di gunung Tai Pah San, namanya Kim Eng Hao. Dia telah terluka di luar gunung Kuat Chong San, namun kami tidak menemukannya. Nona yang telah menoongnya. Harap Nona menyerahkannya pada kami sahut orang berbaju putih memberitahukan. Oh Pek Yun Hui tertawa panjang, tidak salah, memang kami yang menotongnya. Bagaimana mungkin begitu gampang engkau menginginkannya jangan bermimpi di siang hari bolong? Hihihi orang berbaju putih itu tertawa terkekeh. Nona mencetuskan omongan besar, bolahkah aku tahu siapa Nona? Orang berbaju putih itu kemari menginginkan Gintai Suseng Kim Eng Hao. Tentunya tidak terhindar dari suatu. Pertarungan maka Pek Yun Hui maju selangkah seraya menyaut. Aku Pek Yun Hui. Oh, ternyata engkau Pek Yun Hui, yang telah menggemparkan rimba persilatan Tionggoan. Namun aku harus menasehatimu, jangan memaksakan diri untuk mencampuri urusan ini. Jangan omong kosong di sini bentak Pek Yun Hui. Engkau tuh apa? Berani banyak omong di sini. Haha orang berbaju putih tertawa aneh, Nona Pek, kalau engkau tidak mau menyerahkan Kim Eng Hao, aku akan menerjang ke dalam gua. Oh Pek Yun Hui tertawa dingin kalau begitu, engkau boleh coba. Baik orang berbaju putih mengangguk, hati-hati lah Nona Pek. Usai berkata begitu, orang berbaju putih melesat ke arah Pek Yun Hui sambil menyerang. Pek Yun Hui memang sudah siap, maka begitu melihat bayangan putih berkelebat ia langsung melancarkan sebuah pukulan. Plak! Terdengar suara benturan ternyata Pek Yun Hui dan orang berbaju putih telah mengadu sebuah pukulan. Pek Yun Hui tetap berdiri di tempat tak bergeming sama sekali, sedangkan orang berbaju putih terdorong mundur beberapa langkah, barulah bisa berdiri tegak. Setelah mengadu pukulan, Pek Yun Hui juga merasa terkejut akan kehebatan luakang orang berbaju putih. Cuma berkepandaian segitu sudah berani mengacau di sini ujar Pang Siun Hui dingin. Orang berbaju putih memandang ke arah Pang Siun Hui, kemudian mengarah pada Pek Yun Hui seraya berkata, Nona berkepandaian tinggi, aku kagum padamu. Ketika mendengar orang berbaju putih berkata begitu, Pek Yun Hui mengira orang berbaju putih itu ingin pergi, maka segera membentak. Jangan kabur. Haha orang berbaju putih tertawa gelap, Nona Pek sedang ngomong bergurau, aku belum mengatakan apapun, kok Nona Pek sudah mengira aku mau kabur. Aku memang bukan tandingan Nona, namun tentu ada yang berkepandaian tinggi akan menerjang ke dalam guatian kie. Orang berbaju putih menyurut mundur beberapa depa, kemudian bersiul panjang, seketika juga tampak berkelebat tiga sosok bayangan ke tempat itu. Salah satu bayangan itu bergerak cepat sekali laksana kilat, dan dalam waktu sekejap sudah sampai di situ. Ketiga orang itu juga berpakaian putih dan memakai kedok asetan iblis, orang yang sampai duluan itu berbadan tinggi besar. Pek Yun Hui sudah tahu, bahwa gingkang orang itu telah mencapai tingkat yang amat tinggi, tentunya sangat mengejutkannya. Orang berbaju putih yang beradu kukulan dengan Pek Yun Hui, segera menghampiri orang baju putih yang tinggi besar, lalu menepuk-nepuk bahunya seraya berkata dengan nada aneh. Di dalam gua itu ada seseorang yang terluka parah, cepatlah engkau menerjang ke dalam dan bawa orang itu keluar. Ak orang baju putih yang tinggi besar mengeluarkan suara di tenggorokan seakan menyahut, kemudian melangkah ke arah Pek Yun Hui. Ketika melihat langkah orang itu, terkejutlah Pek Yun Hui, sebab sangat mirip Nai Hai Peng. Berhenti bentak Pek Yun Hui. Orang berbaju putih itu tidak mendengar sama sekali, dan terus melangkah Pek Yun Hui mengerutkan kening, bagaimana mungkin ia membiarkan orang berbaju putih itu memasuki gua Tian Kie. Karena itu, ia langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah orang baju putih itu, sedangkan orang berbaju putih itu pun melancarkan sebuah pukulan pula. Ketika menyaksikan pukulan orang itu, terkejutlah Pek Yun Hui dan air mukanya pun berubah, secepat kilat ia meloncat ke samping beberapa depa, kemudian bertanya dengan nada kaget. Si, siapa engkau? Orang berbaju putih itu kelihatan tidak mendengarkan pertanyaan Pek Yun Hui sedangkan pukulannya mengarah pada sebuah batu besar. Boom! Terdengar suara ledakan dasyat, dan batu besar itu telah wancur. Kalau Pek Yun Hui tidak berkelit ke samping, tentu ia sudah celaka, Li Cheng Lo dan Pang Siu Yei menyaksikan keadaan itu. Mereka tahu Pek Yun Hui bukan lawan orang berbaju putih itu. Pang Siu Yei yang lebih berpengalaman segera menarik Li Cheng Lo ke dalam gua. Pada saat itu Pek Yun Hui dan orang berbaju putih kembali mengadu pukulan. Boom! Pek Yun Hui terdorong, wajahnya menjadi pucat pias. Nona Pek seru Pang Siu Yei. Cepat masuk gua. Saat ini, Pek Yun Hui sudah tahu bahwa lua ekang orang berbaju putih itu lebih tinggi daripadanya, lagipu ia ada satu. Hal yang membuatnya tidak habis berpikir dan merasa sangat terkejut. Maka ketika mendengar seruan Pang Siu Yei, ia langsung melesat ke dalam gua. Blam! Pang Siu Yei yang telah siap itu segera menutup pintu gua. Baru saja pintu gua itu tertutup, mendadak terdengar suara boom. Boom yang amat dasyat di pintu gua itu. Untung pintu gua itu sangat tebal, maka tidak bisa dihancurkan dengan tenaga dalam. Pek Yun Hui mengintip keluar dari sebuah lubang rahasia, tampak orang berbaju putih itu sedang menghantam pintu gua dengan pukulan. Kita semua harus mundur ke dalam lagi ujar Pek Yun Hui. Pintu kedua dan ketiga juga harus ditutupi. Sejak mengenal Pek Yun Hui, Li Cheng Lon tahu bahwa Pek Yun Hui berkepandaian amat tinggi tiada tanding, namun kini hanya beradu satu pukulan dengan orang berbaju putih itu. Pek Yun Hui sudah jatuh di bawah angin, maka Li Cheng Lon sangat terkejut. Kaka Pek, siapa orang itu? Dia kok begitu lihai tanyanya. Pek Yun Hui tidak menyahut, melainkan menariknya ke dalam. Di dalam gua itu memang masih terdapat dua buah pintu, yang selama ini tidak pernah ditutup, namun kini menghadapi musuh yang begitu tangguh, kedua pintu itu pun segera ditutup. Musuh tangguh mana yang kemarin tanya Giyok Siaw Sian Chu? Beberapa orang berbaju putih yang tidak jelas identitasnya, sahuk Pang Siu Ye. Hah Giyok Siaw Sian Chu terkejut nona Pek, jatuh di bawah angin? Ya, Pang Siu Ye mengangguk. Tidak tahu siapa musuh tangguh itu Giyok Siaw Sian Chu terperanjat. Pek Yun Hui mengibaskan tangannya, agar mereka jangan berbicara lagi, lalu duduk di atas sebuah batu dan berpikir dengan kening berkerut-kerut lama sekali barulah ia menarik nafas panjang. Setelah Pek Yun Hui menarik nafas panjang, Li Cheng Lon bertanya. Kakak Pek sedang memikirkan apa? Adik Lon, menurutmu orang berbaju putih yang tinggi besar itu mirip siapa Pek Yun Hui balik bertanya. Kalau orang itu memakai jubah biru, aku pasti menganggapnya pamana, jawab Li Cheng Lon. Itu bagaimana mungkin selagi Yok Siaw Sian Chu? Ketika aku melihat orang berbaju putih tinggi besar itu. Aku pun berpikir begitu, namun aku masih ragu dan mencertawakan diri sendiri lantaran berpikir begitu. Ketika orang berbaju putih tinggi besar melancarkan pukulan, ternyata memakai ilmu silat dari kitab Kui Goan Pit Cek. Hah Pang Siu Wei terkejut maka Nona langsung menarik pukulan yang telah dilancarkan itu. Ya, Pek Yun Hui mengangguk karena itu, aku cepat-cepat berkelit ke samping. Namun dia terus mendesakku dengan pukulan, maka aku terpaksa membalas dengan pukulan pula, sehingga pukulan kami beradu ilmu toapan Yok Sien Kangnya masih di atasku. Selain nasyao tiap, aku berani bilang hanya guru yang memiliki ilmu itu. Maksud kakak peorang berbaju putih itu pamanatanya Li Cheng Lo Cemas. Aku masih tidak berani memastikannya, sahut Pek Yun Hui. Mereka semua tampak tertegun dan tenggelam dalam keheranan, karena urusan itu memang aneh sekali. Setelah mereka mundur ke ruang dalam, terdengar lagi suara bum di luar gua. Tentunya orang berbaju putih itu masih terus menghantam pintu gua dengan pukulan yang amat dasyat. Berselang beberapa saat kemudian, tak terdengar suara apa-apa lagi, dan suasana di luar gua menjadi sunyi. Aku akan keluar melihat-lihat sebentar, ujar Pek Yun Hui. Kakak pe bukan lawan orang itu, aku ikut selali Cheng Loan. Aku tidak keluar dari gua, hanya ingin mengintip dari lubang rahasia, sahut Pek Yun Hui memberitahukan. Kakak pe ujar Li Cheng Loan setelah berpikir sejenak aku ikut bersamamu, agar kalau kakak ibu datang kita dapat menyambutnya bersama-sama. Baiklah, sahut Pek Yun Hui. Mereka berdua berjalan keluar namun begitu sampai di pintu kedua dan baru mau membuka pintu itu, tiba-tiba mereka mendengar suara seruan di luar gua. Kalian tidak mungkin selamanya di dalam. Lebih baik kalian serahkan orang itu, jadi kalian masih bisa selamat untuk sementara waktu. Pek Yun Hui mengintip keluar melalui sebuah lubang rahasia, tampak beberapa orang berbaju putih berdiri di depan gua, sedangkan orang berbaju putih tinggi besar berdiri mematung di tempat. Pek Yun Hui merasa cemas sekali, sebab persediaan makanan di dalam gua tidak begitu banyak apabila mereka terus menunggu di luar gua, otomatis yang di dalam gua akan kehabisan makanan. Lagi puya be, kun bu bukan orang yang suka ingkar janji, dia pasti datang menemui Li Cheng Loan, kalau dia datang dalam beberapa hari ini, bukankah akan bertemu orang-orang berbaju putih? Pek Yun Hui terus berpikir setelah itu ia mundur dari tempat tersebut giliran Li Cheng Loan mengintip keluar ia melihat orang-orang berbaju putih sedang asyik menyantap ayam panggang dan makanan lainnya, mungkin mereka telah mengambil keputusan untuk terus menunggu di situ. Li Cheng Loan juga mempunyai pikiran sama seperti Pek Yun Hui, dalam beberapa hari ini, be, kun bu pasti datang. Memang bagus sekali kalian menunggu di luar seru Pek Yun Hui mendadak sekeras-kerasnya, jadi kami punya kesempatan untuk mengobati Kim Eng Hao sampai sembuh. Kalian begitu mendesak menginginkannya, sebetulnya karena apa? Kalau kalian tidak menyerahkan Kim Eng Hao sekarang, tetapi malah menunggu setelah lukanya sembuh, mungkin kalian pun tidak akan bisa meloloskan diri sahut salah seorang berbaju putih. Mendengar itu, Pek Yun Hui menduga, tentu Kim Eng Hao mengetahui suatu rahasia mereka, maka mereka ingin membunuhnya untuk menutup mulut seandainya Kim Eng Hao sembuh, otomatis akan membeber rahasia tersebut sehingga orang-orang berbaju putih itu tidak akan melepaskan mereka semua. Di saat Pek Yun Hui sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara seruan Pang Siu Wee dari dalam gua. Nona Pek cepat kemari. Ada apa? Tanya Pek Yun Hui sambil menoleh. Kim Eng Hao sudah siuman, dia ingin bicara dengan Nona, sahuk Pang Siu Wee memberitahukan. Kami segera ke dalam, ujar Pek Yun Hui lalu berkata pada Li Cheng Lon, adik Lon, mari kita ke dalam. Pek Yun Hui langsung menarik Li Cheng Lon ke dalam, namun Li Cheng Lon tidak mau. Aku mau di sini menunggu kakak bu, katanya. Adik Lon, Pek Yun Hui tertegun kalau B.E. Kun Bu datang, bagaimana engkau? Aku, aku akan keluar menyambutnya, jawab Pek Yun Hui. Justru ini yang dikhawatirkan Pek Yun Hui, kemudian ia berpikir tidak mungkin begitu kebetulan B.E. Kun Bu akan kemari di saat ini. Baik, Pek Yun Hui mengangguk tapi kalau B.E. Kun Bu kemari, engkau tidak boleh membuka pintu gua. Aku tahu, musuh berkepandaian begitu tinggi, kita semua bukan lawannya, sahut Li Cheng Lon. Setelah Li Cheng Lon menyahut begitu, barulah Pek Yun Hui melesat ke dalam, sedangkan Li Cheng Lon masih tetap mengintip keluar melalui lubang rahasia itu. Ia melihat beberapa orang berbaju putih sedang berkasak kusuk, kelihatannya mereka merundingkan sesuatu namun orang berbaju putih yang mirip Nahai Peng masih tetap berdiri tak bergerak ia sama sekali tidak mempedulikan keadaan di sekitarnya. Li Cheng Lon tidak tahu apa yang mereka rundingkan mendadak orang-orang berbaju putih itu bangkit berdiri sambil memandang ke depan Li Cheng Lon juga memandang ke sana, tampak seseorang sedang menuju tempat itu. Orang itu ternyata B.E. Kun Bu, yang sedang ditunggu Li Cheng Lon. Dalam beberapa hari ini, sungguh rindu gadis itu pada B.E. Kun Bu, sehingga tiada nafsu makan dan tidak bisa tidun kini ia melihat kemunculan B.E. Kun Bu. Maka tidak heran kalau perasaannya menjadi girang, gugup, panik dan cemas. Sementara orang-orang berbaju putih itu segera bersembunyi orang baju putih yang mirip Nahai Peng juga ditarik untuk bersembunyi. Saat ini, di depan guatian Kiai sama sekali tidak tampak siapapun, Li Cheng Lon tahu, mereka sedang menunggu kedatangan B.E. Kun Bu sementara B.E. Kun Bu terus menuju ke situ. Kelihatan ia tidak menyadari akan bahaya sedang mengancam dirinya. Tak lama kemudian, B.E. Kun Bu sudah makin mendekat Li Cheng Lon bisa melihat wajahnya yang tampak gelisah. Gadis itu berpikir, kalau saat ini ia tidak bersuara, B.E. Kun Bu pasti celaka, tapi kalaupun ia berteriak, bagaimana mungkin B.E. Kun Bu dapat mendengarnya? Oleh karena itu, demi menyelamatkan B.E. Kun Bu, Li Cheng Lon sudah tidak bisa berpikir panjang lagi. Ia segera mengangkat palang pintu gua, sekaligus membuka sedikit pintu gua itu, lalu secepatnya melesat keluar ke arah B.E. Kun Bu seraya berteriak. Kakak Bu, jangan maju. Suara seruan Li Cheng Lon membuat B.E. Kun Bu tertegun, lalu bertanya dengan heran. Kenapa? Adamu. Sebelum Li Cheng Lon mengucapkan suh, sudah tampak dua orang berbaju putih melesat ke arah B.E. Kun Bu dari balik sebuah batu bosan. B.E. Kun Bu langsung menghunus pedangnya, dan terjadilah pertarungan pada waktu bersamaan, berkelebat pula dua sosok bayangan ke arah Li Cheng Lon, dan sekaligus menyerangnya. Li Cheng Lon terpaksa menyambut serangan-serangan itu dengan tangan kosong, sehingga tidak sempat memandang ke arah B.E. Kun Bu. Adik Lon, kakak Pak tidak ada ya tanya B.E. Kun Bu dan menambahkan, kalau dia ada, mereka semua bukan tandingannya. Busuh Hamad tangguh, kami semua bukan lawannya sahut Li Cheng Lon. Apa B.E. Kun Bu terkejut engkau bilang apa? Kakak Pak ada, tapi dia juga bukan lawan musuh tangguh itu Li Cheng Lon memberitahukan. Di saat mereka berdua sedang berakap-cakap, tampak dua orang melesat ke arah mereka. Salah seorang adalah yang mirip Nahai Peng. Cepat pergi ujar orang berbaju putih yang menarik orang berbaju putih yang mirip Nahai Peng itu sambil menepuk bahunya. Saat ini, pintu gua itu terbuka sedikit ketika mendengar orang berbaju putih itu mengatakan begitu, wajah Li Cheng Lon langsung berubah pucat sedangkan orang berbaju putih tinggi besar telah melesat ke arah pintu gua. Karena demi menyelamatkan B.E. Kun Bu, maka Li Cheng Lon membuka sedikit pintu gua itu sama sekali tidak berpikir kalau orang baju putih itu akan menerjang ke sana. Dapat dibayangkan, betapa gugup dan cemasnya hati Li Cheng Lon, ia langsung menyerang kedua lawannya dengan jurus-jurus yang lihai, kemudian mendadak melesat ke arah pintu gua. Walau Li Cheng Lon melesat begitu cepat, tapi gerakan orang berbaju putih tinggi besar itu jauh lebih cepat, bahkan telah masuk ke dalam gua. Kakak Pek teriak Li Cheng Lon sekeras-kerasnya. Cepat tutup pintu batu. Musuh sudah menerjang ke dalam. Suara teriakan Li Cheng Lon nyaring sekali, sehingga membuat orang berbaju putih tinggi besar melancarkan sebuah pukulan ke belakang, seketika juga Li Cheng Lon terpental keluar bagaikan layang-layang putus. Ketika badannya terpental, ia segera menghimpun hawa murninya sambil memandang ke arah B.E. Kun Bu. Tampak B.E. Kun Bu berada di atas angin bertarung dengan kedua orang berbaju putih. Namun di saat bersamaan, salah seorang berbaju putih mengayunkan senjata yang berbentuk aneh ke arah Li Cheng Lon. Begitu melihat serangan itu, Li Cheng Lon segera menghunus pedangnya. Ketika badannya melayang turun, Li Cheng Lon mendengar suara boom. Boom di dalam gua, sepertinya suara pintu batu kedua di dalam gua, maka ia menarik nafas lega. Tepat di saat itu pula senjata berbentuk aneh mengarah pada dirinya dan mengeluarkan suara aneh. Li Cheng Lon tahu kalau orang berbaju putih itu berkepandayan tinggi, sebab ia sama sekali tidak terluka ketika beradu kukulan dengan Pek Yun Hui. Segeralah Li Cheng Lon mengeluarkan jurus Chan Yun Chak Can, awan musim semi mulai mengembang, untuk menangkis senjata aneh itu. Terang. Terdengar suara benturan senjata, bunga api pun berpijak. Setelah menangkis senjata aneh itu, sepasang kaki Li Cheng Lon menginjak tanah, namun nyaris terjatuh. Sedangkan orang berbaju putih itu menyerang lagi, guguplah Li Cheng Lon dan mendengar suara seruan Beekun Bu. Gau Heng Mi Chong Pu, emulangkah ajaib. Li Cheng Lon segera mengerahkan ilmu tersebut, maka dirinya teruput dari serangan orang berbaju putih itu, walau demikian tak urung keringat dinginnya mengucur. Hihi orang berbaju putih itu tertawa aneh, bagus sekali. Engkau masih bisa menghindar di bawah senjata anehku. Coba Liah bisa menghindar berapa lama? Pasti ku sambut serangan musahut Li Cheng Lon, lalu bersiul panjang sambil mengerahkan ilmu pedangnya, seketika tampak pedangnya berkelebatan, sehingga yang tampak hanya sinar putih, tidak tampak orangnya. Pada waktu bersamaan, Beekun Bu telah berhasil mengalahkan kedua lawannya. Kemudian secepat Kilatia melesat ke arah Li Cheng Lon dan langsung menyerang orang baju putih itu dengan ilmu pedang Hong Kong Kiam Hoat, yakni Tui Hun Cap Ji Kiam, dua belas curus mengejar setan. Kacau lah orang baju putih itu, sehingga dirinya nyaris tertusuk pedang Li Cheng Lon. Kini Beekun Bu dan Li Cheng Lon menyatukan diri menyerang orang baju putih, sehingga membuat orang baju putih itu terdesak. Adik Lon Beekun Bu memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya pada Li Cheng Lon, apakah musuh berada di sini semua? Kenapa kalian tidak bisa melawan mereka em? Masih ada satu orang yang telah menerjang ke dalam gua Li Cheng Lon memberitahukan. Oh Beekun Bu terkejut siapa mereka itu dan di mana guru-guru kita. Guru dan supek telah mereka tangkap sahut Li Cheng Lon dan nyaris menangis. Beekun Bu terkejut bukan main, sehingga gerakan pedangnya jadi lamban, kesempatan ini tidak disiasiakan. Oleh orang berbaju putih itu ia langsung melesat pergi dan bersiul panjang. Beekun Bu tidak mengejarnya, melainkan bertanya pada Li Cheng Lon yang sedang terisak-isak. Bagaimana guru bisa ditangkap mereka? Kakak Bu. Li Cheng Lon menarik nafas, ia tahu Beekun Bu pasti mempersalahkannya. Panjang sekali kalau dituturkan, maka lebih baik kita melawan musuh dulu. Beekun Bu masih ingin mengucapkan sesuatu, namun terdengar lagi siulan panjang orang berbaju putih, mendadak tampak sosok bayangan melesat keluar dari dalam gua ke arah orang baju putih itu. Begitu melihat orang berbaju putih tinggi besar itu, terkejutlah Li Cheng Lon. Hati-hati kakak Bu Li Cheng Lon segera memberitahukan kakak Beek masih tidak mampu melawannya. Tepat di saat itu, orang berbaju putih yang bertarung tadi berseru pada orang baju putih tinggi besar. Bereskan kedua orang itu. Orang berbaju putih tinggi besar tidak menyahut, tapi langsung melesat ke arah Beekun Bu dan Li Cheng Lon. Ketika menyaksikan gerakan orang berbaju putih tinggi besar itu, Beekun Bu mengeluarkan suara kaget. Eh, 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 eh. Pada waktu bersamaan, orang berbaju putih tinggi besar itu telah menerjang ke arahnya, Li Cheng Lon membentak nyaring dan sekaligus menggerakan pedangnya, dengan jurus Hie Hang Senin Ciao, burung Hang mengembangkan sayap dan mematuk. Wa Ubeekun Bu amat terkejut tapi ia masih sempat menyerang orang berbaju putih tinggi besar itu dengan jurus Kuho Aichon Le, bunga di hujan musim semi. Dua pedang berkelebatan ke arah orang berbaju putih tinggi besar itu, bahkan juga mengeluarkan suara mendesir-desir. Orang berbaju putih tinggi besar itu tidak berkelit namun begitu ia menggerakkan tangannya, kedua pedang itu langsung terengkeram, serangan itu sangat aneh, sehingga membuat Ubeekun Bu dan Li Cheng Lon tidak berani menyerang lagi. Ketika ingin menarik pedang masing-masing, mereka merasa tertekan oleh tenaga yang amat dasyat. Tekanan itu membuat badan mereka tergoncang, tangan mereka yang menggembang pedang pun terasa ngilu. Kalau Ubeekun Bu dan Li Cheng Lon tidak melepaskan pedang masing-masing itu, diri mereka pasti celaka. Oleh karena itu, mereka serentak melepaskan pedang masing-masing, lalu secepat kilat meloncat ke belakang. Kedua pedang itu telah berpindah ke tangan orang berbaju putih tinggi besar tampak tangan orang itu bergerak. Plak! Plak! Kedua pedang itu pun patah. Kemudian tiba-tiba orang berbaju putih tinggi besar itu mengibaskan tangannya seketika kedua kutungan pedang meluncur laksana kilat ke arah Beekun Bu dan Li Cheng Lon. Ketika menyaksikan kepandayan orang berbaju putih tinggi besar itu, Beekun Bu dan Li Cheng Lon terkejut bukan main sehingga meloncat mundur. Belum juga rasa terkejut mereka hilang, kedua kutungan pedang itu telah meluncur secepat kilat ke arah mereka. Beekun Bu dan Li Cheng Lon sudah tidak bisa berkelit pada waktu bersamaan terdengarlah suara bentakan nyaring di dalam gua Tian Kie, menyusul tampak pula meluncur dua titik cahaya putih laksana kilat ke arah kutungan pedang itu. Terang! Terang! Terdengar suara benturan luncuran kutungan pedang itu pun jadi berubah arah. Di saat itu tampak pula berkelebat sosok bayangan dari gua sedangkan Beekun Bu dan Li Cheng Lon terluput dari serangan kutungan pedang itu. Beekun Bu, adik lon suara Beekun Huwi. Biar aku yang menghadapi guru. Kalian berdua menghadapi orang itu. Ternyata tadi Beekun Huwi menyambitkan dua butir mutiara ke arah kutungan pedang yang meluncur ke arah Beekun Bu dan Li Cheng Lon, sehingga mereka berdua terluput dari bahaya itu. Engkau bilang apa Beekun Bu dan Li Cheng Lon terkejut, karena tadi Beekun Huwi menyebut orang berbaju putih tinggi besar itu guru. Nanti saja dituturkan cepatlah kalian hadapi orang berbaju putih itu. Jangan berbelas kasihan padanya sahut Beekun Huwi yang sudah mulai menghadapi orang berbaju putih tinggi besar dengan ilmu Gao Heng Mi Chong Pu. Kakak Peek, orang itu ayah angkat ku tanya Beekun Bu. Cepat serang orang berbaju putih itu bentak Peekun Huwi. Belum pernah Peekun Huwi bersikap demikian terhadap Beekun Bu, maka Beekun Bu tahu bahwa urusan pasti gawat sekali, kalau tidak, bagaimana mungkin Peekun Huwi bersikap demikian? Oleh karena itu, Beekun Bu langsung bersiul panjang sambil melesat ke arah orang berbaju putih itu. Li Cheng Lon juga tidak mau ketinggalan, ia pun langsung melesat ke sana. Mereka berdua mengerahkan ilmu Gao Heng Mi Chong Pu. Maka tampak dua sosok bayangan berkelebatan tak menentu mengarah pada orang berbaju putih itu. Plak! Plak! Bahu orang berbaju putih telah terpukul dua kali. Betapa gusarnya orang berbaju putih itu, sebab kedua pukulan itu membuat badannya bergoyang-goyang, sehingga nyaris terjatuh. Secepat kilat Beekun Bu mencengkeram lenganya, begitu melihat Beekun Bu mencengkeram lengan orang berbaju putih itu, Li Cheng Lon segera menyerangnya dengan tangan kosong. Guguplah orang berbaju putih itu, ia tidak tahu harus bagaimana mengelak justru di saat itu, Beekun Bu telah berhasil mencengkeram lengan orang berbaju putih itu. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Li Cheng Lon. Secepat kilat ia menghantam lengan orang berbaju putih itu. Plak! Senjata aneh orang berbaju putih terpental sesungguhnya orang berbaju putih itu berkepandaian. Tinggi, namun bagaimana mungkin melawan serangan-serangan yang dilancarkan Beekun Bu dan Li Cheng Lon. Karena Li Cheng Lon memukul lengan orang berbaju putih itu, maka Beekun Bu melepaskan cengkeramannya. Kalau tidak pukulan Li Cheng Lon akan terhalang. Orang berbaju putih itu langsung melesat pergi sambil bersiul aneh, kemudian berseru. Cepat pergi! Besok kemari lagi. Beberapa orang berbaju putih yang terluka itu segera kabur, begitu pula orang berbaju putih yang bertarung dengan Beekun Bu dan Li Cheng Lon, orang berbaju putih tinggi besar yang bertarung dengan Pek Yun Hui juga ikut melesat pergi. Beekun Bu dan Li Cheng Lon ingin mengejar, tapi Pek Yun Hui segera mencegah mereka. Jangan mengejar! Beekun Bu dan Li Cheng Lon menurut mereka yakin, Pek Yun Hui pasti mempunyai alasan tertentu mencegah mereka mengejar orang-orang berbaju putih itu. Di saat itu, tampak Pang Siu Wei dan Giyok Xiao Xian Chu berjalan keluar dari dalam gua. Kalian berdua harus menyediakan rangsum sebelum hari gelap, ujar Pek Yun Hui pada mereka. Dan ingat, jangan sampai bertemu orang-orang berbaju putih. Pang Siu Wei dan Giyok Xiao Xian Chu mengangguk, lalu segera melesat pergi. Apakah orang-orang baju putih itu masih akan kemaritanya Beekun Bu? Saat ini aku tidak berani memastikannya, jawab Pek Yun Hui. Namun ada baiknya kita berjaga-jaga. Kakak Pek tanya Li Cheng Lon, benarkah orang berbaju putih tinggi besar itu pamana? Pek Yun Hui menarik nafas, dan sepasang matanya tampak bersimbah air. Lama sekali barulah ia menyaut. Sebetulnya aku sudah beruriga, di kolong langit ini bagaimana mungkin masih ada orang lain yang memiliki ilmu silat Kui Goan Pit Cek? Lagipula orang berbaju putih itu bentuknya mirip guru, Pek Yun Hui memberitahukan ketika aku memasuki ruang dalam, Kim Eng Hau menceritakan bahwa dia melihat dengan metu kepala sendiri, orang-orang berbaju putih itu menggantikan jubah guru dengan pakaian putih, kemudian juga memakaikan kedok kulit manusia di muka guru, setelah mendengar itu, barulah aku peraya kalau orang berbaju tinggi besar itu nah hai peng, guruku. Ayah angkat cuma tidak waras, kenapa menuruti perintah orang berbaju putih itu tanya Beekun Bu Heran? Sudah pasti ada sebabmu sababnya, jawab Pek Yun Hui. Aku sama sekali tidak tahu, tapi aku yakin Gintai Suseng mengetahuinya. Kalau begitu, mari kita ke dalam bertanya pada Gintai Suseng ujar Beekun Bu dan langsung melesat ke dalam gua Tian Kiye. Bab ke-58 urusan yang merupakan TKT Ki. Beekun Bu sudah sampai di ruang dalam, akan tetapi Gintai Suseng justru tidur pulas. Beekun Bu, Pek Yun Hui dan Li Cheng Lon memang ingin segera mengetahui urusan itu, namun Gintai Suseng sedang tidur pulas, keadaan itu ada baiknya bagi Gintai Suseng, maka mereka bertiga tidak mau mengusiknya. Kakak Bu Ha Ujar Li Cheng Lon, Tentunya selama itu engkau tidak bertemu dengan Pamana, tapi kenapa begitu lama baru kemari? Dalam perjalanan, aku bertemu urusan aneh, sahut Beekun Bu dan menambahkan sebelum aku menuturkan urusan itu, engkau tuturkan dulu kera bagaimana guru-guru kita diculik orang. Li Cheng Lon segera menutur tentang dirinya bertemu Chow Hiong, kemudian bertemu dua orang berbaju putih dan Kun Lun Sem Chu mengikuti mereka. Setelah mendengar penuturan Li Cheng Lon, Beekun Bu berpikir keras dengan kening berkerut-kerut, berselang sesaat, barulah ia membuka mulut. Kalau begitu, guru bertiga pasti di bawah perintah orang, kan? Pamana yang berkepandaian begitu tinggi masih tidak terluput dari itu, apalagi guru-guru kita, jawab Li Cheng Lon dan bertanya, Kakak Bu, apakah engkau juga berteman orang-orang berbaju putih dalam perjalanan? Tidak. Beekun Bu menggelengkan kepala, urusan itu membuatku tidak habis berpikir hingga sekarang. Urusan apa itu tanya Li Cheng Lon dan Pek Yun Hoi serentak. Beekun Bu tampak mengerutkan kening, lama sekali barulah menutur tentang apa yang dialaminya dalam perjalanan. Ternyata ketika berpisah dengan Li Cheng Lon, Beekun Bu terus menuju ke arah timur setelah hari mulai gelap, ia pun tiba di sebuah kota kecil di kota itu. Ia membeli makanan lalu melanjutkan perjalanan lagi. Setelah malam, tempat-tempat yang dilalui Beekun Bu semakin sunyi. Ia tidak tahu ada tempat apa di arah timur itu, sebab ia tidak pernah ke tempat tersebut. Belum tentu Nahai Peng terus menuju arah timur, kenapa tidak mencoba ke arah lain? Pikir Beekun Bu. Di saat ia sedang berpikir, mendadak terdengar derap kaki kuda di belakangnya, Beekun Bu segera menoleh ke belakang, tampak segerombolan orang sedang melakukan perjalanan malam. Beekun Bu terengang, kalau mereka itu kaum pedagang, tidak seharusnya melakukan perjalanan malam, seandainya mereka bukan kaum pedagang, mungkinkah kaum rimba persilatan? Berpikir sampai di sini, Beekun Bu segera melesat ke belakang pohon untuk menyembunyikan diri tak seberapa lama kemudian, muncullah serombongan kuda dan tampak pula beberapa kereta kuda yang terus berpacu ke depan. Setelah memperhatikan kuda-kuda dan kereta itu, Beekun Bu terkejut karena ia tidak melihat seorang pun, ia masih ingat bahwa itu rombongan pedagang yang dikepalai oleh orang tua berjenggot yang pernah ditemuinya ketika bersama Li Cheng Loon. Akan tetapi, saat ini tidak tampak seorang pun, sehingga kuda-kuda itu berlari serabutan. Setelah memperhatikan dengan seksama, Beekun Bu melihat ada seseorang mendekap di punggung kuda. Karena gelap dan kuda itu berlari kencang, maka Beekun Bu tidak melihat jelas wajah orang itu, karena merasa heran dan teringat pula orang tua berjenggot agak tahu tentang Mokui C.Y.I., maka Beekun Bu segera melesat keluar mengejar kuda itu, dengan harapan yang mendekap di punggung kuda itu orang tua berjenggot. Tak lama kemudian, ia telah berhasil menyusul kuda yang dikejarnya, ternyata kuda itu menarik kereta, segeralah Beekun Bu meloncat ke dalam kereta, bam saja ia duduk tangannya telah menyentuh sesuatu, Beekun Bu menolahkan kepalanya, ia terkejut karena yang disentuhnya itu ternyata mayat, bahkan di dalam kereta itu terdapat enam sosok mayat, yang semuanya mayat kaum pedagang. Beekun Bu mengerutkan kening, ia tidak habis berpikir, kenapa kaum pedagang itu dibunuh ia menarik nafas panjang, lalu meninggalkan kereta itu. Beekun Bu lalu meloncat ke kereta lain, ternyata di dalam kereta itu pun terdapat beberapa sosok mayat, karena merasa penasaran, ia melesat ke kereta yang lainnya lagi, di sana juga ada beberapa sosok mayat. Darah Beekun Bu langsung mendidih lantaran kekejaman si pembunuh, sebab ia menemukan belasan mayat yang semuanya kaum pedagang. Beekun Bu melesat keluar dari dalam kereta sambil bersiul panjang, lalu mengejar kuda yang di depan, ternyata tadi ketika ia meloncat ke dalam kereta, kuda yang menarik kereta itu terkejut sehingga berlari sekencang-kencangnya membuat tali yang mengikat di kereta itu putus. Setelah menemukan begitu banyak mayat, Beekun Bu mengira orang yang mendekap di punggung kuda itu si pembunuh, maka begitu berhasil menyusul kuda itu, ia pun melayang ke atas sambil menyambar orang tersebut. Akan tetapi, sungguh mengherankan, sebab orang itu sama sekali tidak melawan, sehingga dengan mudah sekali. Beekun Bu menyambarnya sepasang metu orang itu mendelik, mulutnya berlumuran darah dan sudah mati. Siapa orang itu? Ternyata orang tua berjenggot. Beekun Bu tertegun, ia melihat tangan orang tua berjenggot menggenggam sebilah belati tajam menancap di badan kuda. Beekun Bu menaruh mayat itu, sedangkan kuda terus berlari seakan tahu jalan, tak lama kuda itu memblok ke kiri dan terus berlari lagi, kuda-kuda lain terus mengikuti kuda itu. Berselang beberapa saat kemudian, kuda itu berhenti di depan sebuah rumah besar, justru mengherankan, di tempat yang amat sunyi sepi ini terdapat sebuah rumah yang begitu besar. Beekun Bu meloncat turun dari punggung kuda itu, lalu mengamati rumah tersebut. Suasana di dalam rumah itu sunyi sepi, kelihatannya tidak ada orang. Beekun Bu berpikir, kini ia telah tiba di tempat ini, bagaimana Carol memasuki rumah itu untuk melihat-lihat? Setelah berpikir demikian, Beekun Bu langsung melesat ke arah pintu rumah itu, kebetulan pintu rumah itu terbuka sedikit. Siapa penghuni rumah ini? Apakah ada di dalam rumah? Mas teriak Beekun Bu. Tapi tiada sahutan dari dalam, kemudian Beekun Bu berteriak lagi, namun tetap tiada sahutan dari dalam, karena itu, ia langsung mendorong pintu itu. Krek! Krek pintu itu terbuka. Seketika Beekun Bu merasa ada angin yang amat dingin menghembus keluar, membuat sekujur badannya jadi merinding. Ia melongok ke dalam, tampak ruangan yang sangat besar dan indah, namun sunyi sekali, Beekun Bu segera menghunus pedannya, melangkah ke dalam.